Daratan Amerika sedang terguncang, khususnya dunia tinju, karena tidak lama lagi akan terjadi gejolak perang antara bintang dunia, yaitu dari daratan Meksiko, Gilberto Zordoramires, yang membawa semangat tempurnya, sekaligus membalaskan dendam atas kesedihan rakyat Meksiko atas petarang kuat dari Rusia, yang selama ini belum tersentuh satupun kekalahan, yaitu Demitri Bivol, sang juara dunia WBA di kelas berat ringan. Ambisi Gilberto Zordoramires ini sangat kuat, mengingat dia sudah dua tahun lebih mengejar petarung Rusia itu, dan baru-baru ini organisasi tinju dunia merestui puncak duel tersebut. Dua kali, Gilberto Ramires berada pada posisi sebagai lawan wajib. Pertama kali, saat ia telah berhasil mengalahkan Yuniski Gonzalez dengan kemenangan TKO pada ronda ke-10, tepatnya di bulan Desember 2021. Yang kedua, saat ia mengalahkan penantang nomor 1, Dominic Dussel, dengan pemenangan TKO pada ronda ke-10. Sudah cukup lama, Gilberto Ramires ini menunggu momen pertarungan lawan Demitri Bivol, yang telah merebut gelar kelas berat ringan interim, setelah dia menang angka atas Felix Valera pada Mei 2016 dan bertahun hingga berstatus juara super atau super champion. Dimitri Bivol telah melakui duel wajib terakhirnya pada Maret 2018. Dengan periode dua tahun yang diberikan oleh WBA, Dimitri Bivol seharusnya melakukan duel wajibnya pada bulan Maret 2020 seperti dijelaskan oleh Carlos Chavez, chairman committee pada pertandingan WBA. Cukup lama, Dimitri Bivol bisa melenggang tanpa duel wajib, sampai terakhir dia mengalahkan Gano Avares pada 7 Mei kemarin. Karena itu, sepertinya tidak ada lagi toleransi buat Dimitri Bivol. Persedia melakukan duel wajib melalui negosiasi atau lelang, atau pilihan terakhirnya adalah kosongkan gelarnya. Ya, organisasi tinju dunia sudah memerintahkan juara kelas berat ringan Dimitri Bivol untuk persiapan melawan pertarung tak terkalahkan, sekaligus penantang wajibnya saat ini, yaitu Gilberto Zordona Mires dari Meksiko yang memang sangat menginginkan bantrokan itu. Pantrokan tersebut kemungkinan akan mudah terwujud, mengingat Dimitri Bivol saat ini di bawah bendera Metsurum dan Gilberto Ramirez berada di bawah Golden Boy Promotion, yang memang keduanya mempunyai kontrak kerjasama dengan platform Dozen. Aku merasa bahagia sekali dengan kesempatan pertarungan perebutan gelar. Terima kasih kepada WBA dan presidennya Gilberto Jesus Mendoza dengan keputusannya. Pertahun-tahun aku inginkan duel melawan Bivol, aku merasa bisa mengalahkannya. Sejak bergabung dengan Golden Boy Promotion, aku mengungkapkan keinginan ini, ungkap Gilberto Ramirez. Seperti diketahui, Dimitri Bivol yang tak terkalahkan dari 20 pertarungannya telah mempunyai daya duel yang sangat tinggi semenjak dia mampu mengalahkan superstar Meksiko, Canelo Aparez, pada beberapa bulan yang lalu ingin kemenangan angka. Saat itu, pasar taruhan memang sedang terpecah, dimana meskipun Canelo merupakan pertarung pendatang, namun dia sangat diunggulkan daripada sang penghuni aslinya, yaitu Bivol. Tetapi justru di atas ring, semua dibuat terperangat. Dimitri Bivol ternyata mampu menari-nari dengan olah gerak lincah kaki panjangnya yang mampu keluar masuk dan maju-mundur menghindari gempuran dari seorang Canelo Aparez, sekaligus memberikan pukulan kombinasi balasan. Dalam duel itu, terlihat bahwa seorang Dimitri Bivol mampu mengontrol pertarungan, sehingga banyak pukulannya yang masuk mengenai Canelo. Tidak heran, jika di akhir pertarungan, akhirnya juri memberikan kemenangan angka bagi pejuang Rusia Dimitri Bivol. Masih beruntung bagi Canelo Aparez, karena dia sebelumnya telah mempunyai klausul pertarungan ulang atau rematch dengan Dimitri Bivol, sehingga dia bisa kapan saja menghidupkan klausul tersebut. Kan tetapi, Canelo justru menghidupkan pertarungan atau triloginya menghadapi lawan pebuyutan atau pesaing beratnya, yaitu pertarungan dari Kazakhstan, Gennady Golovkin, pada 17 September nanti. Sudah tidak diragukan lagi jika Bivol tentu akan menyambut dengan senang hati jika klausul rematch melawan Canelo dihidupkan. Karena pertarungan dengan Canelo, maka Bivol akan mandi uang. Tetapi hal tersebut terhalang dengan seorang Gennady Golovkin dan Gilberto Zurdo Ramirez. Gilberto Zurdo Ramirez merupakan penantang wajib bagi Dimitri Bivol yang harus dan wajib dia hadapi. Dan Ramirez pun sangat antusias menyambut duelnya melawan Bivol ini. Jika Bivol ingin menghindari Ramirez, maka jalan satu-satunya adalah dia harus mengosongkan gelarnya. Akan tetapi tampaknya hal itu mustahil dia lakukan. Mengingat jika dia sudah tidak mempunyai gelar apapun, maka tentu saja daya jualnya pun otomatis akan sangat berkurang. Bagi Gilberto Ramirez, mengalahkan petarung yang mengalahkan Canelo merupakan motivasi besar bagi dirinya. Dia berkeinginan agar supaya rakyat Mesiko berpesta atas kemenangan dirinya atas Bivol nanti. Dan hal itu kelihatannya bukan tidak mungkin untuk dilakukan oleh seorang Ramirez. Kelas berat ringan, Gilberto Ramirez ini mempunyai ukuran tubuh di atas rata-rata. Bahkan, dia pun sudah berkeinginan untuk naik ke kelas penjelajah ataupun kelas berat. Antara Dimitri Bivol dan Gilberto Ramirez, mempunyai usia yang sama, yaitu 31 tahun. Usia di mana seorang petarung sedang berada di masa primanya dan di puncak masa jayanya. Gilberto Ramirez dikenal dengan jangkaan pukulan yang panjang, karena didukung oleh posturnya yang tinggi. Sehingga kekuatan pelopet pukulannya pun sangat merhusat. Gaya kidalnya pun sangat menghinyumkan lawan. Rekor dari Gilberto Ramirez ini adalah 44 menang, tak pernah kalah dengan 30 menang K.O. Kelar dunia pertama kalinya adalah saat dia mengalahkan Arthur Abraham beberapa tahun yang lalu. Namun hal tersebut sangat berbeda dengan sekarang di mana Gilberto Ramirez ini dikenal bertarung seperti binatang yang tidak segan mengerusak lawannya. Di mana beberapa lawannya terakhir bertumbangan tidak bisa menyelesaikan duel mereka alias K.O. Ataupun T.K.O. Mentara itu, Dimitri Bivol tentu sudah sangat mengetahui akan lawannya ini. Dia sendiri dikenal sebagai petarung Rusia yang paling efektif dan atraktif. Dan telah mengalimi nir. Petarung kuat juga pemegang gelar di divisi kelas berat keringan, yaitu Josmy Junior dan juga tarung kuat dari 168 Saul Daniel Alvarez. Apapun itu, bentrokan Akbar antara Dimitri Bivol versus Gilberto Ramirez ini merupakan bentrokan luar biasa. Apalagi mengingat seorang Gilberto Zurdo Ramirez telah bertahun-tahun menginginkan pejuang Rusia itu. Ramirez diuntungkan dengan tubuhnya serta gaya bertarung gidal yang dikenal sangat berbahaya bagi semua lawannya. Sementara Bivol baru saja mengalahkan petarung yang lebih kecil, yaitu Canelo. Apalagi saat dia menang atas petarung Greg Richard, yang sebagian penonton menganggap hal itu adalah seharusnya seri. Jika melihat duel mereka, yaitu antara Gilberto Ramirez versus Dimitri Bivol saat melawan-lawannya, maka bisa dilihat jika Ramirez mempunyai keunggulan besar. Sudah tidak heran lagi jika publik pinju cenderung mengunggulkan Gilberto Zurdo Ramirez ini sebagai pemenang. Jika bentrokan itu terwujud. Ada tiga misi yang diamban petinju Meksiko, Gilberto Ramirez, dalam perburuan duel melawan Bivol. Pertama, dia ingin menjadi juara kelas berat ringan WBA. Kedua, membalas kekalan petinju Meksiko, Canelo Avares. Dan ketiga, menghibur rakyat Meksiko setelah kekalan memalukan Canelo dari Bivol. Bentrokan dua bintang ini tentu saja sangat dinantikan oleh publik pinju. Dua petarung yang sama-sama tidak pernah mengenyam. Satu kekalahan pun dan akan dipertemukan di atas ring untuk menunjukkan pada dunia bahwa siapa yang terbaik di antara mereka, khususnya di divisi kelas berat ringan. Gilberto Zurdo Ramirez, seorang mantan pemegang gelar juara dunia di kelas mena super, sementara Bivol adalah pemegang gelar juara dunia WBA di kelas berat ringan. Dalam salah satu media, Ramirez mengatakan bahwa Canelo sebaiknya fokus menghabisi lawan-lawannya di 168 dan membiarkannya untuk mengeliminir petarung di 165. Sahabat tinju dunia, mari kita nantikan saja bentrokan persejarah ini, yaitu petarung kuat dari Meksiko yang berkinginan untuk menghabisi pejuang dari Rusia sebagai harga bagi sebuah gelar juara dunia. Mampukah seorang Zurdo Ramirez mempersembahkan gelar perdanaannya di divisi ini untuk rakyat Meksiko? Atau sanggupkah Dimitri Bivol melewati hadangan dari Ramirez untuk terus berjalan dengan pasti di jalur 175? Kita tunggu saja.